Ya pemirsa sebelumnya juru bicara Kemenhub Adhita Irawati menjelaskan Kementerian Perhubungan telah melakukan penyesuaian syarat bagi perjalanan moda transportasi udara, transportasi darat, laut, serta kereta api pada masa pandemi COVID-19. Surat edaran Kemenhub itu efektif berlaku 2 November 2021 sampai waktu yang akan ditentukan kemudian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan atau melihat perkembangan terakhir di lapangan. Dengan telah diterbitkannya Instruksi Medagri No. 57 Tahun 2021 dan juga Surat Edaran Satgas No. 22 Tahun 2021, Kementerian Perhubungan menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat edaran untuk semua moda transportasi, baik itu transportasi darat, laut, udara, dan perkereta apian. Surat edaran ini mengatur syarat perjalanan orang dalam negeri yang poin-poinnya diatur sebagai berikut. Untuk penerbangan dari atau ke bandara di wilayah Jawa dan Bali dan juga penerbangan antar wilayah di dalam Jawa dan Bali, syaratnya adalah wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin dosis lengkap atau menunjukkan surat keterangan hasil negatif test RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin dosis penerbangan.